Yaitu dari Jonathan dengan nomor telepon 0812 7201 sekian-sekian-sekian. Pertanyaannya adalah, bagaimana menekan modal tapi bisa meningkatkan keuntungan? Gimana Pak Tito? Saya pikir ini pertanyaan ini, saya juga nanya. Kita juga bertanya, mungkin bersama Jonathan tanya ke siapa, nggak tahu. Tapi maksudnya begini ya, kalau menekan modal itu artinya kita harus efisiensi. Bisnis apapun di saat ini harus diefisiensikan. Jadi yang loss-loss-loss itu pemborosan-pemborosan harus dicari dan dicegah. Kalau dijawab orang Jepang, Bu, dia setiap hari ada dia istilahnya kaizeng ya. Tomorrow must be better than today. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi, kalau sekarang kita memakai bahan yang setengah kilo untuk menghasilkan produk tertentu, katakan begitu untuk sepa tadi misalnya krimnya satu on, katakanlah. Besok harus mungkin dikurangin atau lebih efisien, waste-nya atau sampahnya lebih terbuang. Jadi, inovasi-inovasi sekecil apapun, Bu, harus dilakukan. Kan kalau UKM ini kan suka, ah udahlah, nggak apa-apa, dikit lah. Ambur-ambur dikit, nggak apa-apa. Buang-buang dikit, nggak apa-apa. Jangan, jangan dibiasakan. Jadi harus, sehingga nanti setahap demi setahap dikumpulkan modalnya yang disaving, diirit semakin banyak. Oke, Mbak Ece, ada penangkanan modal dalam setiap dikumpulkan? Mungkin efisiensi ya dalam hal kecil. Misalnya, kalau untuk di spa gitu, kapas aja kalau bisa diirit gitu loh. Dan bukan pelit. Bukannya pelit, maksudnya jangan hambur. Kadang-kadang kan pakainya itu-itu semuanya kita... Kasihkan kena murah gitu ya. Jadi, kadang-kadang kita tuh mesti kasih tau terapis, kalau ini ditakar, takarannya kita jangan lebih, jangan kurang gitu. Terus, kadang pakai tisu kan misalnya ngambil set-set-set untuk satu muka kan nggak boleh begitu. Nah, itu yang kita efisiensi dari modal. Itu kan kecil, tapi kita nggak berasa gitu. Bukan sudah nggak berasa, Bu. Pemborosan yang besar adalah pembiasaan dari pemborosan yang kecil. Nah, itu. Itu problemnya. Mengingat untuk mengefisiensi yang kecil, akan mampu memikirkan inovasi efisiensi hal-hal yang besar. Itu kuncinya. Harus berpikir penekanan modalnya ke arah sana. Bukannya pelit, tapi memang harus sesuai dengan pemakaian gitu. Harus sesuai dengan pemakaian. Oke. Terima kasih. Terima kasih.